Intro Intro Sudah siap tertipu di video kali ini, aku gak akan kasih banyak penjelasan di awal video ini, mending kita langsung masuk aja ke dalam filmnya. Intro Diperlihatkan seorang pemalsu bernama Lee, yang sedang berada di dalam penjara. Dia sangat ahli dalam melakukan tiruan suatu gambar, tidak hanya sekedar menggambar, bahkan dia juga memperhatikan setiap elemennya, seperti tinta, media gambar, dan lain-lain. Suatu hari ada seorang polisi bernama Ho Wai Lam, yang datang menjemputnya. Dia dibawa ke sebuah kantor polisi untuk diinterogasi. Dua tahun lalu, tepatnya di bulan Februari, terjadi pembunuhan terhadap tujuh pengawal Bank Sentral di Kanada. Pada bulan Juni di tahun yang sama, terjadi insiden di area segitiga emas, menyebabkan 82 kematian, dan 157 orang terluka parah. Setelah itu masih ada serentetan pembunuhan lainnya. Polisi menyatakan bahwa pembunuhan tersebut melibatkan sekelompok pemalsu internasional. Dan dari semua insiden tersebut, hanya dua orang yang selamat, yaitu Lee dan bosnya, dengan nama samaran Painter. Painter adalah penjahat kelas kakap, dengan identitas yang sangat misterius. Bahkan tidak ada satupun negara yang memiliki identitasnya. Jadi di sini, Lee diminta untuk memberikan keterangan, terkait Painter. Tetapi tampaknya dia masih enggan untuk memberi tahu, tidak lain karena Painter adalah orang yang sangat berbahaya. Akhirnya dia ditahan sementara waktu di kantor polisi, sampai nantinya dia bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Di sini, Lee mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Dia dipukul dan diberi obat tidur. Saat dia tertidur, para polisi dengan leluasa mengambil sampel darah dan rambutnya untuk dicek di tim forensik. Setelah terbangun, dia dihadapkan dengan beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat pembunuhan. Wai Lam mengatakan bahwa DNA yang ada di barang tersebut cocok dengan dirinya. Jelas dia mengelak dan memberontak. Dia merasa bahwa dijebak polisi untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Kemudian, Wai Lam mendapatkan tamu bernama Yuen Man, yang merupakan seorang bos perusahaan multinasional. Yuen Man datang bersama asistennya untuk menebus Lee, karena mereka mempunyai sebuah dokumen dan bukti dari Departemen Hukum, yang menyatakan bahwa barang bukti yang dituduhkan kepada Lee itu palsu. Pihak kepolisian pun menyetujui penebusan tersebut dengan satu syarat. Lee akan dibebaskan setelah dia memberikan informasi terkait Painter. Kembali lagi ke Lee, dia dibawa ke dalam suatu ruangan untuk diinterogasi. Awalnya, dia lagi-lagi menolak untuk memberikan informasi. Tetapi di sini Yuen Man memohon kepadanya untuk mau bercerita. Karena ternyata Yuen Man ingin menangkap orang yang telah membunuh tunangannya. Tidak lain adalah Painter. Dan akhirnya Lee pun bersedia untuk memberikan kesaksian. Lee pertama kali bertemu dengan Yuen Man di Kanada. Yap, Yuen Man adalah wanita yang akan menembusnya tadi. Di sana mereka menjalani hidup yang sangat sulit sebagai seorang pelukis. Tetapi mereka mempunyai impian, yaitu suatu saat nanti ada orang yang akan membeli karya mereka. Seiring berjalannya waktu, mulai timbul pertikaian di antara mereka karena adanya perbedaan prinsip. Sampai akhirnya keadaan memisahkan mereka setelah Lee melihat Yuen Man berselingkuh dengan pria lain. Di sini bukan sepenuhnya salah Yuen Man. Tetapi memang Lee sendiri adalah orang yang sangat keras kepala dan temperamen. Sehingga membuat hal itu terjadi. Mereka pun menjalani hidupnya masing-masing. Yuen Man sebagai seorang pelukis. Sedangkan Lee, suatu ketika dia dipertemukan dengan seorang yang mempunyai julukan Painter. Dan disinilah kisah serunya dimulai. Singkat cerita, Lee memulai kerjasamanya dengan Painter untuk membuat uang palsu. Yaitu 100 dolar Amerika keluaran terbaru. Lee diberi tugas untuk menggambar uang tersebut semirip mungkin. Tentunya tidak hanya sebatas menggambar, karena banyak aspek penting lainnya untuk membuat uang tiruan tersebut. Dan aksi ini dikerjakan oleh sebuah tim yang mempunyai tugasnya masing-masing. Jangan tanya kenapa dia bersedia bergabung di aksi kriminal tersebut. Sudah pasti karena tawaran Painter yang sangat menggiurkan. Pembuatan uang palsu dimulai dengan menggambar tiruan semirip mungkin. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah, karena banyak sekali detail yang harus diperhatikan. Tetapi berkat kemampuan yang dimiliki oleh Lee, akhirnya gambar tersebut bisa diselesaikan. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat pelat untuk mencetak uang tersebut. Hingga pelat pun sudah jadi, dan hasil cetakannya sangat mirip dengan uang aslinya. Tetapi ini bukan hasil akhir, sampai saat ini mereka baru menyelesaikan sampai pelat cetakannya saja. Di sini Lee mempunyai kedekatan dengan seorang bapak tua bernama Chou Fu, yaitu si pembuat pelat tadi. Dia mendapatkan info bahwa keluarga Painter juga melakukan banyak sekali pemalsuan selama ini. Tetapi tidak pernah ada satupun yang tertangkap, karena aksinya yang sangat rapi, dan para klien pembeli uang palsu juga bisa menjaga kerahasiaan. Selain itu, Pak Cifu juga memberitahu bahwa dia juga merahasiakan pekerjaan ini dari keluarganya. Dia memiliki empat orang anak dan satu istri, yang tinggal di Makau. Karena sudah menjadi ketentuan, apabila sudah bekerja dengan Painter, maka harus merahasiakannya dari siapapun, termasuk keluarga. Kembali lagi ke pembuatan uang palsu, suatu ketika Painter mengajak anak buahnya untuk pergi ke Eropa Timur. Ternyata di sana Painter membeli pencetak kertas industri dari perusahaan milik negara. Mesin tersebut dulunya digunakan untuk mencetak sertifikat valuta asing, tetapi sekarang dijual sebagai besi tua. Nah, mereka akan memanfaatkan mesin tersebut untuk melakukan pencetakan uang dalam skala yang besar. Kemudian mereka membeli kertas bebas pati. Lagi-lagi ini bukanlah hal yang mudah karena penggunaan kertas bebas pati diatur oleh pemerintah. Namun tenang saja, dengan melakukan penyamaran dan beberapa skenario, akhirnya mereka bisa mendapatkan kertas tersebut. Singkat cerita, mereka memulai pencetakan dengan mesin dan kertas yang tadi sudah dibeli. Tidak tanggung-tanggung, ada 500 ton kertas yang harus dicetak. Sedikit demi sedikit mereka berhasil melakukannya, tetapi mereka masih membutuhkan tinta pengalih warna untuk menyempurnakan tiruan uang tersebut. Setelah itu diperlihatkan perbincangan di antara Lee dan Painter. Sebenarnya, Painter mengetahui bahwa Lee dahulu mempunyai kekasih bernama Yuen Man. Di sini Painter bersih keras untuk membantu menyatukan mereka kembali. Walaupun Lee berkata sudah ingin melupakannya, tetapi Painter yakin bahwa dia masih mencintainya. Suatu ketika, Lee dibawa ke sebuah jalan di Kanada. Di sana sudah ada anak buah Painter yang sedang baku tembak dengan polisi. Ternyata mereka sedang menghadang sebuah truk yang bermuatan tinta pengalih warna. Dan mereka berusaha merampas muatan itu. Tidak lain adalah untuk pembuatan uang palsu. Hingga akhirnya mereka bisa mengalahkan semua polisi pengawal tersebut, lalu mengambil tintanya, bahkan juga membunuh semua polisi dengan ledakan bom. Kalau kalian ingat, ini yang tadi sempat ku bahas di awal film, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Painter beserta anak buahnya. Di mana pada bulan Februari, terjadi pembunuhan terhadap tujuh pengawal Bank Sentral di Kanada. Setelah mendapatkan tinta pengalih warna, mereka mulai menyempurnakan uang yang tadi sudah diceta. Dan hasilnya sangat sempurna, bahkan lebih nyata daripada uang aslinya. Akhirnya pembuatan uang palsu sudah selesai, dan kini mereka tinggal menjualnya kepada para klien. Uang palsu tersebut diedarkan ke beberapa belahan negara, diantaranya Juarez di Meksiko, Paxe di Laos, Dublin di Irlandia, Bengaluru di India, Havana di Spanyol, dan masih banyak lagi. Tentunya menjual uang palsu ini memberikan keuntungan yang sangat besar. Bahkan Painter langsung membelikan Lee sebuah resort di Thailand. Kemudian adegan memperlihatkan Painter mengajak Lee ke sebuah tempat di area segitiga emas. Tampak banyak sekali penjaga yang dibekali dengan senapan laras panjang. Di sini Painter bertemu dengan seorang bos mafia, yang sebut saja Ahong. Keduanya terlihat sangat akrab, dan berencana untuk menjalani kerjasama terkait bisnis uang palsu. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuan utama Painter, melainkan dia datang ke tempat tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dia mengetahui bahwa tujuh tahun yang lalu, Ahong menyewa orang Rusia untuk membunuh ayahnya. Seketika terjadilah peperangan di antara mereka, dimulai dengan ledakan bom yang sudah disiapkan oleh Painter, lalu dilanjutkan dengan baku tembak. Painter yang bertarung seorang diri sudah mulai kewalahan, menghadapi anak buah Ahong yang sangat banyak. Sedangkan di sini Lee tidak berguna, dia tidak bisa bela diri ataupun menggunakan senapan. Untunglah tak lama kemudian anak buah Painter memberikan bantuan, dengan menembakkan RPG dari kejauhan. Dan disusul dengan anak buah Painter lainnya, yang datang menggunakan mobil. Singkat cerita, semua anak buah Ahong bisa dihabisi, dan tidak terkecuali Ahong itu sendiri. Di sini Lee juga menyelamatkan seorang wanita korban penculikan Ahong, yaitu bernama Shao Qing. Tetapi sayangnya dia mengalami luka yang cukup parah di kepalanya. Akibat luka yang cukup parah, akhirnya dilakukan operasi terhadap wajah Shao Qing. Tidak hanya operasi biasa, bahkan wajahnya juga diubah menjadi serupa dengan Yuan Man. Ternyata ini semua adalah ulah Painter. Dia mengetahui bahwa Lee masih mencintai mantannya itu. Sampai-sampai wajah Shao Qing dibuat seperti Yuan Man. Setelah kejadian itu, Shao Qing merasa sangat berterima kasih kepada Lee. Kalau bukan karena Lee, maka dia tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Kita beralih dulu ke Wai Lam. Kalau kalian lupa, Wai Lam adalah polisi wanita berambut pendek yang ada di awal film tadi. Nah, kejadian ini masih di masa lalu. Di sini dia mempunyai tunangan bernama Kuang Ho. Dan mereka sedang menangani kasus tentang uang palsu, tidak lain adalah yang dibuat oleh Painter. Mereka mengetahui keberadaan uang palsu buatan Painter, karena keteledoran Pak Tua Chufu, yang dengan sembarangan menggunakan uang palsu untuk membeli jam antik. Sampai akhirnya berita itu sampai ke Painter. Dan jelas ini adalah suatu masalah yang besar, karena sudah menjadi peraturan bahwa tidak boleh ada satupun anggota yang boleh menggunakan uang tersebut di pasar bebas. Kalau berani melanggar, sudah pasti akan dijatuhi hukuman mati oleh Painter. Bapak Tua Chufu pun akhirnya meninggal. Ini juga termasuk yang tadi ku bahas di awal film tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Painter beserta anak buahnya, di mana terjadi pembunuhan terhadap pemilik pabrik pewarna Chufu. Suatu hari, Wai Lam dan Kuang Ho pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan Painter. Jadi ceritanya Kuang Ho menyamar sebagai orang biasa dan berpura-pura akan membeli uang palsu. Sedangkan Wai Lam berjaga di luar gedung. Tetapi sayang sekali, Painter sudah mengetahui bahwa Kuang Ho adalah seorang polisi. Sampai akhirnya Kuang Ho dibunuh. Kau! Bahkan sebelum dia sempat melakukan transaksi dan menggali informasi lebih lanjut. Ini juga termasuk kasus pembunuhan oleh Painter yang ku bahas di awal film, yaitu tentang pembunuhan pria China Vietnam bernama Kuang Ho. Kekejaman Painter tidak berhenti sampai di sini. Ternyata dia juga menculik Yuanman beserta tunangannya. Lalu dia menyuruh Li untuk membunuh pasangan tersebut. Tetapi jelas saja Li menolak dan melakukan perlawanan. Akhirnya, tunangan Yuanman meninggal setelah menerima tembakan beruntun dari anak buah Painter. Sementara Yuanman sendiri berhasil diselamatkan oleh Li. Untunglah, Xiao Qing memihak kepada Li dan dia melakukan perlawanan terhadap anak buah Painter hingga akhirnya Painter beserta anak buahnya bisa dihabisi. Setelah kejadian itu, Li dan Xiao Qing menetap di sebuah resort yang dulu pernah diberikan oleh Painter, yaitu di Thailand. Tetapi suatu ketika Li melihat sebuah berita yang membuatnya menjadi sangat stres. Itu adalah berita tentang pembunuhan terhadap keluarga Pak Tua Chufu yang tadi juga sempat kubahas. Di mana Pak Chufu memiliki empat orang anak dan satu istri yang tinggal di Makau. Li meyakini bahwa Painter masih hidup sampai saat ini dan dia memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut karena dianggapnya sangat berbahaya. Sedangkan Xiao Qing memilih untuk tetap tinggal karena dia berpikir bahwa Painter tidak akan datang ke tempat tersebut selagi mereka tidak mengusiknya. Tetapi sayang sekali, Li ditangkap oleh polisi setempat karena ketahuan menggunakan uang palsu. Lalu saat dia akan digiring ke dalam mobil polisi, dia melihat Painter sedang berdiri di seberang jalan sambil tersenyum ke arahnya. Tampak juga Painter memegang poster pameran Yuen Man dan seperti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Oke, cerita di masa lalunya sudah selesai. Sekarang saatnya kita kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan, para polisi sudah selesai menggambar skeca wajah Painter. Skeca ini nantinya akan mereka gunakan sebagai modal untuk menangkapnya. Sedangkan Li dibebaskan sesuai perjanjian sebelumnya karena dia sudah memberitahu semua informasi mengenai Painter. Kita beralih dulu ke Wailam. Dia melihat Painter yang akan memasuki kantor polisi. Tampaknya penjahat satu ini akan kembali berulah sehingga Wailam buru-buru untuk mengejarnya. Sedangkan di sisi Painter, dia kaget setelah melihat wajahnya sudah dijadikan skeca buronan oleh polisi. Lalu tiba-tiba dilemparlah flashbang ke arahnya. Dan saat matanya sudah bisa melihat, polisi sudah bergerumun di sekitarnya. Apakah semudah itu menangkap Painter? Jawabannya, tidak. Sudah kubilang, kalian pasti akan tertipu. Sebenarnya pria tersebut bukanlah Painter, melainkan dia memang seorang polisi bernama C.Fai. Karena dia adalah sopir untuk divisi yang baru, maka memang belum banyak yang mengenalinya. Sampai-sampai wajahnya dijadikan skeca buronan. Di sini Wailam juga teringat sesuatu, bahwa C.Fai memanglah seorang polisi. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat mengantarkan Lee serta dirinya dari penjara menuju kantor polisi. Wailam dan polisi lainnya merasa tertipu oleh Lee dan mereka bergegas untuk menangkapnya kembali. Setelah itu, Adigan memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa Painter yang selama ini diceritakan itu adalah Lee sendiri. Tetapi dia menggunakan wajah C.Fai untuk memerankan tokoh Painter. Jadi intinya dari semua kisah yang diceritakan oleh Lee itu benar-benar terjadi. Hanya saja dia menambahkan sosok Painter palsu dengan wajah C.Fai. Sedangkan di tempat lain, Lee sedang melarikan diri bersama Yuan Man menggunakan kapal pribadi dan lagi-lagi kebenaran terungkap. Ternyata wanita ini bukanlah Yuan Man yang asli, melainkan dia adalah Shao Qing. Ingatkan Shao Qing yang tadi wajahnya dioperasi? Shao Qing hanya melakukan akting sebagai Yuan Man untuk membantu Lee bebas dari polisi. Apakah ini akhir yang bahagia untuk Lee? Tunggu dulu. Tiba-tiba Shao Qing menghentikan kapal dan polisi sudah mulai muncul di sekitaran mereka. Namun Shao Qing tidak menyerahkan Lee kepada polisi, melainkan dia meledakkan kapal yang mereka tumpangi dan tamatlah riwayat mereka berdua. Seperti yang kita ketahui bahwa Lee adalah penyelamat bagi hidup Shao Qing. Sehingga Shao Qing menjadi sangat terobsesi kepada Lee. Di satu sisi, dia memendam perasaan cinta. Tetapi di sisi lain, dia juga mengetahui bahwa Lee sebenarnya masih mencintai Yuan Man. Dia juga sadar bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan sebagai pelarian dan pelampiasan. Daripada dia tidak bisa memiliki Lee seutuhnya, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama-sama. Bagaimana dengan Yuan Man yang asli? Dia tinggal dengan tenang di suatu tempat. Di akhir film ini, diperlihatkan kondisi Lee sebelum dia menjadi penjahat. Dan inilah cerita yang sebenarnya. Dulunya dia tinggal bersama Pak Tua Chu Fu dan saat itu hidupnya sangat susah. Dan dia sama sekali tidak pernah berpacaran dengan Yuan Man. Bahkan Yuan Man sama sekali tidak mengenali dirinya. Dia hanya menyimpan rasa cintanya kepada Yuan Man karena dia sadar bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk penonton baru, boleh tinggalkan subscribe kalau mau bertemu lagi di video seru selanjutnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.